Karena sebenarnya konflik itu akan selalu ada, tapi pertengkaran adalah pilihan. Oke, 96.9 RPK FM Senada, sebut anak muda bersama dari komisipun dari GKI Gunung Saeri. Halo, sobat muda mudi, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya, Angel. Setelah, kayaknya terakhir aku online 2-3 bulan yang lalu, lalu akhirnya kita ketemu lagi nih. Dan harinya aku gak sendirian, harinya aku bersama dengan Sasa. Halo, Sasa. Hai, Angel. Apa kabar, Sa? Kembali muda baik, puji Tuhan, sehat. Angel, apa kabar? Baik, sangat subur ya. Ngomong-ngomong di kameranya kayak keliatan lebih subur nih, hamba. Ah, subur ya? Oke, sobat muda mudi, seneng banget karena meskipun kita masih melakukan online dari rumah masing-masing, tapi kita bisa ketemu secara virtual bareng di sini untuk sobat muda mudi yang mau menyaksikan kami berdua, bisa saksikan di Youtube, itu juga bisa saksikan juga di Instagram-nya dari kompak GKI Gunung Sa. Jadi, tenang aja, meskipun mungkin sekarang mendengarkannya secara suara aja, tapi masih bisa kok ditonton juga. Jadi, bisa langsung masuk aja ke IGTV di Instagram-nya kompak underscore GKI Gun Sa atau di Youtube-nya. Nah, mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Mas Sasa. Jadi, kamu lagi sibuk apa nih, Sa, sekarang? Sibuk yang paling utama sih sebenarnya anak ya. Tentunya. Apalagi anak kan udah mulai benar-benar toddler, udah di masa, kalau orang-orang bilang masanya mau memasuki Terrible Two. Jadi, lagi, udah bukan bisa lagi ngomong doang, udah bukan nanya-nanya doang, tapi udah bisa nyuruh, udah bisa bilang gak mau, ya gitu lah. Jadi, intinya tuh kayak lagi belajar lagi sebenarnya tentang perkembangan anak. Terrible Two tuh maksudnya apa tuh? Baru kanannya ngelamah lah. Sebenarnya kenapa dibilang Terrible Two tuh karena masa ini tuh masa transisi si anak dari yang cuma bisa melihat, sampai akhirnya dia bisa meniru. Bisa meniru, bisa pemikirannya tuh di neuron-neuron di otaknya tuh udah mulai menyatu beberapa, jadi udah bisa mulai keluar berpikir, kok nyokap gue begini, ah gue mau ikutin, ah gitu. Atau kok orang lain begini, gue mau ikutin, ah gitu. Jadi, masa-masa imitasi yang sangat kental, yang sangat kuat gitu, jadi dia bisa melihat kita cuci piring, dia mau ikutan cuci piring, gitu. Oke, kalau kayak gitu, berarti ini benar-benar antan banget mau buat, apa ya, mengendalikan emosi tuh jadi sesuatu yang penting banget gak sih, Sa? Maksudnya karena ini challenging banget ya gak sih? Bener banget, bener banget. Karena, apa ya, kita tuh kadang masih ngerasa, adik, kok lu gitu aja gak ngerti sih, gitu, ke anak kecil. Tapi kita tuh lupa kalau mereka sebenarnya tuh masih di-flopping gitu kan, mereka tuh masih bertumbuh. Tapi karena kita selalu berpikir sama kemampiran orang dewasa, ya kayak gitu-gitu tuh lu suka bikin sungguh pendek. Boleh gak nih diceritain satu pengalaman yang kamu paling inget banget, marah sama anakmu ini apa gitu ya? Mungkin baru-baru aja gitu. Bener ya, kalau bisa dibilang kayak tadi pagi, kita mungkin beberapa kali. Baru nih ya, baru banget berarti ya. Baru banget, baru fresh. Jadi, kan gue tuh punya peraturan kalau misalnya makan itu gak boleh di kamar. Karena kan nanti kalau misalnya jatuh, serpihannya, terus lengket, kita gak bisa lihat kan kalau itu bekas makanan jadi anak semut kan. Iya, apalagi kan dia lari-lari kemana-mana bisa, jadi kita juga gak nyadar dia ke sisi mana dari kamar gitu. Apalagi kalau misalnya jalan nih, anak ini lagi seneng megang sesuatu kan. Jadi kalau misalnya dia lagi makan pake tangan, sekarang tangannya gini di dinding itu di peper, kan gitu. Itu gue dibatuhin itu, makanya gue tuh taunya kenapa itu. Dia peper, karena tiba-tiba semut dateng nih ke sini gitu. Out of nowhere, harusnya semut datengnya tuh ke sekitar area yang banyak ditaruh makanan aja gitu. Iya, bukan kamar tidur ya. Iya, bener banget. Pas gue pikir lagi, hmm nih anak pasti mekar kan tangan. Nah, terus tadi pagi ngapain tuh dia? Iya, udah dikasih tau. Misalnya, Hazel, jangan makan di kamar gitu. Tapi dia tuh pengen ngambil, dan pengen main-mainannya dia di kamar dia sambil makan doa anggur. Gue bilang dong, Hazel, ayo makan di luar, kalau di dalam nanti berantakan. Gak mau. Wow. Dia bilang gak mau. Hazel, jangan makan di kamar ya, nanti berantakan. Masih sabar nih ya, masih sabar. Masih dionggungin pelan-pelan. Bener banget. Sampai akhirnya, Hazel gia. Yaudah mulai nada kayak gitu kan. Ayo makan di luar, jangan di kamar. Gak mau. Yaudah oke, ayo. Mama tuntun. Tuntun gitu, agak semi ditarik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, agak kasian juga sih, pas disarik dia seperti, ah gitu. Tapi akhirnya kayak gue mencoba untuk mendistraction dia dengan hal lain yang lebih menarik. Sampai pada akhirnya, untung aja dia lebih tertarik sama hal itu, dan akhirnya dia keluar. Itu sebenarnya, itu pun bisa gue bilang ya. Sebenarnya itu by learning juga sih, Injil. Kayak awal-awal tuh waktu gue mendapatkan respon gak mau, tuh gue sempat kesel gitu. Karena kayak gue bilang ya, gak mau, gak mau. Kamu gak tau apa kalau misalnya kamu makan di kamar tuh berantakan. Nah gitu, itu emosi gitu kan. Karena dia udah gue bilangin berkali-kali gitu. Sampai akhirnya waktu gue lagi tenang, kayak, oh iya juga ya, gue gak bisa bilang gitu sih sama anak umur hampir 2 tahun. Bahkan belum 2 tahun gitu kan. Oke, nah tapi sebenarnya ya, saat ini tuh jadi pertanyaan banget. Sebenarnya kamu marah, itu tuh boleh atau gak sih? Terlepas dari konteksnya ya, maksudnya. Pertanyaan bukan secara spesifik, marah ke anak tuh boleh atau gak? Marah ke siapapun gitu ya. Sebenarnya merasakan emosi marah tuh boleh atau gak sih? Sebenarnya sih kalau menurut gue, Injil, tuh boleh sih. Dan sehat juga karena, maksudnya sehat dalam artian, lo jadi mengenal emosi lo kan. Kalau lo tuh lagi, kenapa gitu? Lo lagi marah, apalagi kalau lo tau marah lo kenapa? Menurut gue ya. Jadi kalau menurut kamu, marah yang boleh tuh marah yang kayak gimana? Oke, kalau marah yang boleh mungkin lebih... Karena kan tadi kamu sempat bilang, marah tuh boleh karena marah sehat juga. Marah yang seperti apa tuh siap? Menjadi marah yang sehat, menjadi marah yang boleh tuh yang seperti apa. Kalau menurut gue pribadi sih, marah yang boleh tuh lebih ke... Ya, lo bisa mengeluarkan emosi lo itu, tapi bukan berarti mengeluarkan emosi itu secara destruktif gitu loh. Sampai kayak apa ya. Ya, misalnya destruktif dalam artian, jadi orang lain bisa kena marah juga, atau mungkin barang tiba-tiba lo ancur, itu kan agak destruktif ya. Maksudnya, marah yang masih sehat tuh lebih ke, ya lo marah, lo bisa merasakan lo marah. Tapi setelah dari situ, ya lo bisa, apa ya, lo bisa topping marah lo itu dengan hal lain gitu. Gitu sih menurut gue. Tapi ya, menurut gue juga bukan dengan cara yang destruktif gitu. Maksudnya, gimana sih, emosi itu kan adalah sesuatu yang mau share natal dalamnya oleh manusia. Semua manusia itu pasti mengalami emosi, dan emosi isinya tuh gak cuma marah doang. Ya kan, marah tuh cuma satu dari sekian banyak emosi lainnya yang ada. Gitu, cuma memang orang sering banget mengkorelasikan, Lu emosian lu. Nah, pada saat itu, jadi kita melihat kayak, oh, orangnya pemarah. Nah, padahal sebenarnya emosi itu adalah beragam, macamnya tuh ada banyak. Bisa ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi makyak marah, ada emosi jijik, yang kayak gitu kan. Nah, jadi memang kayaknya penting banget buat kita ingetin juga teman-teman bahwa emosi tuh ada beragam. Gitu, dan sebenarnya ketika kamu mengalami emosi, kamu sebenarnya lagi dikasih tanda gitu. Maksudnya tanda tuh lebih kayak, oh, berarti ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman nih. Makanya kemudian kamu merasakan emosi itu. Karena kalau misalkan segera sesuatu tuh nyaman-nyaman aja, baik-baik aja, harusnya kan gak ada perubahan emosi yang terjadi gitu. Iya, benar. Menurut kamu gimana, Sa? Apanya? Kalau misalkan terkait dengan hal tersebut gitu ya, menurutmu tuh emosi tuh, kamu melihatnya, ragamnya emosi itu, kayak yang tadi aku bilang gitu ya, berarti jawabannya kalau boleh atau enggak itu sebenarnya lebih ke, ya boleh karena dia menjadi tanda juga, menjadi sain juga. Kemudian, aku ada sempat denger juga nih, Sa, katanya marah itu menular loh. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Sebenarnya sih, aku setuju tuh kalau marah menular, karena kalau menyambung sama yang tadi, ungkapan sebelumnya Tunjel, kenapa jadi? Nah, ini gini, kalau dibilang boleh, boleh. Tapi kalau dibilang gak boleh, sebenarnya yang bikin jadi kayak gak boleh gitu ya, adalah kalau menurut gue tuh, efek gitu loh, efek dari lu marahnya gitu. Misalkan, lu marah, tapi kalau misalnya lu kurang bisa mengontrol emosi lu, lu marahnya tuh jadi kemana-mana gitu. Misalnya kemana-mananya dalam artian, ya, lu bisa merasakan emosi itu, tapi lu kayak gak bisa ngontrol, jadinya lu tuh kayak pengen ngasih ke hal lain. Atau menularkan ke orang lain, biar orang lain bisa merasakan lu marah juga gitu. Kayaknya, kayaknya itu yang buat gue tuh jadi sesuatu hal yang lu kayak memancing, apa ya, memancing banyak keributan gitu loh. Jadi, lu tuh jadi, lu menjadikan diri lu sebagai minyak diantara api-api gitu, kalau menurut gue. Oke, nah jadinya sebenarnya, marah itu jadi sesuatu yang perlu diwanti-wanti, kamu perlu hati-hati, terkait dengan dampaknya juga gitu ya. Iya, benar. Oke, nah sebelum kita terus lebih lanjut nih, marah, dampak, dan juga hal lain-hal yang berkaitan dengan emosi, kita mau dengarkan yang satu ini dulu ya, saya. Sobat Bunda Budi, jangan kemana-mana ya. Sobat Bunda Budi, kembali lagi bersama dengan saya, Angel, dan juga Sasa. Tanpa koordinasi sebelumnya ya. Oke, dan hari ini kita lagi membahas mengenai satu topik yang, sebenarnya tadi belum dibahas sih, topiknya apa, judulnya apa ya. Jadi, judul kita hari ini, di tanggal 22 Agustus 2020 ini adalah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi, sebuah peribahasa artinya apa tuh, Sa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang artinya adalah... Oke, kalau arang itu kan bisa digunakan kembali ya. Kalau yang terms aslinya gitu ya, kalau jadi abu tuh udah nggak bisa jadi apa-apa tuh, gue rasa. Nggak deh, kayaknya bukan gitu deh. Nggak gitu ya. Itu namanya, apa, pengertian literally. Iya, itu kayaknya nih ya. Ini tuh, peribahasanya tuh artinya, kalah menang tuh sama aja. Iya nggak sih? Menang jadi arang, kalah jadi abu, ya nggak sih? Iya, iya. Coba sebuah muda-muda yang punya, yang tahu, yang paham artinya peribahasa menang jadi arang, kalah jadi abu, boleh langsung komen aja, boleh langsung chat aja ke kita, ke Whatsapp kita, untuk kasih tahu, menjelasin ke aku dan Sasa, apa sih ketika menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi yang aku pahamnya adalah sebenarnya kalau menang, sama aja ketika kamu lagi berat bersama orang dan memperhatikan soal siapa yang menang, siapa yang ngawat, sebenarnya di situ tuh sebenarnya sama aja. Kamu tuh sama-sama kemakan sama emosi, yang kayak gitu. Dan tadi kita lagi dibahas sama-sama tentang dampak dari kemarahan itu sendiri. Karena kita sama-sama sepakat bahwa marah tuh sebenarnya sehat. Kamu bayangin kalau orang yang marah terus dipendam. Gitu, nah, mana nggak punya pengalaman, Lisa, ketika kamu marah atau kesalahan sama orang, terus kamu pendam? Serna sih, pastinya ya. Jadi, waktu itu kenapa dipendam? Karena ngerasa kayaknya kalau marah tuh kayak kurang tepat aja gitu. Situasinya gitu kayak kurang tepat menurut gue. Tapi, gue tuh menyadari bahwa ya gue salah. Karena semakin gue pendam, ketika gue ketemu lagi dengan situasi yang sama, Tau orang yang sama, gue tuh udah di kepala gue itu udah ada bayangan tersendiri gitu. Jadi, gue tuh langsung menyamaratakan setiap situasi dan kondisi dan menyamaratakan orang yang sama juga. Padahal bisa jadi mungkin mereka, si orang yang gue keselin atau situasi itu terjadi ya di situ aja gitu. Bisa jadi mungkin berbeda sebenarnya di hal lain gitu. Tapi, karena gue memendam amarah gue, terus di-trigger dengan kejadian yang sama, ya gue tuh di situ jadi kayak ngedengerin mereka tuh udah kayak acu-ta'acu. Karena, menurut gue, gue tuh hanya mendengarkan kepala gue aja gitu. Itu gue merasa di kondisi itu adalah gue marahnya sedang tidak sehat nih. Karena gue tidak menyalurkan kemarahan gue gitu. Oke, nah, dan juga menyambung ke tadi satu. Sebenarnya, boleh atau enggak tuh tergantung dengan dampaknya. Nah, tapi dampaknya di dampaknya harus sama orang lain. Ketika ada orang lain yang terlambat di sana dan marah itu menjadi satu apa-satu pertengkaran gitu. Nah, pada saat itulah kita harus hati-hati. Nah, sasa-sasa itu apa enggak sih mungkin terlibat dari satu pertengkaran yang bedanya marah sama pertengkaran itu apa sih? Marah sama, kalau bertengkar tuh kayaknya udah ke... Bertengkar tuh yang pasti melibatkan orang lain kan ya. Mestilah yang melibatkan orang lain yang usah gitu. Melibatkan orang lain. Iya gitu, dan kayak pasti tuh dari marah itu menimbulkan... Eh, maksudnya dari marah kok menimbulkan... Bukan menimbulkan, efeknya ke orang lain. Itu tuh pastinya apa ya, udah jadi kayak... Jadi enggak sehat karena kalau misalnya lo marah, Terus keluarin ke orang lain, Terus ternyata orang lainnya juga ikutkan marah, Itu udah kayak ini aja tuh, Udah kayak menimbulkan api lain gimana, Jel? Gitu enggak sih, Jel? Iya, setuju banget loh, sebenarnya... Tadi sini terus maka. Bawa, marah itu mesti jadi menimbulkan. Nah, kenapa sih? Jadi sebenarnya marah itu jadi menimbulkan. Kalau kamu kan... Kamu tampilkan itu ke orang lain kan? Kamu tampilkan itu ke orang lain. Misalkan nih ketika kamu lagi kesel, Jadinya mungkin yang tadinya kamu sabar, Menghadapi segala tingkah lakunya Hazel, Anakmu gitu. Nanti bisa lama-lama... Karena kita lagi marah, Kita jadinya tuh enggak punya kesabaran yang sama. Jadi dia ngelakuin kesalahan dikit aja, Langsung kita nya tuh level marahnya tuh meningkat banget. Gitu, makanya... Atau simple banget di jalanan deh. Ketika kamu mungkin having a bad day di kantor kamu, Terus jalanan macet, ada orang nyerobot ke kamu. Atau mungkin, ya... Ada orang yang mungkin nyeberang enggak pada tempatnya. Dalam kondisi kamu lagi biasa aja, Lagi enggak happy ke bad day, Mungkin kamu bisa mentoleransi orang yang nyeberang enggak pada tempatnya itu. Tapi karena kamu lagi marah sama orang lain, Akhirnya kamu jadi menuapkan itu ke orang yang mungkin enggak salah-salah banget. Gitu, tuh nyampe ke rumah, ketemu sama nyokap, marah. Nyampe ke rumah, ketemu sama suami juga yang enggak salah apa-apa. Jadi ya, kamu juga jadinya melempar ke kesalahanmu, Sama sesuatu yang sebenarnya terjadi di kantor, ke orang tersebut. Gitu. Makanya kenapa dibilang marah itu tuh punya efek menular. Gitu. Apalagi kalau yang tadi sasa bilang, marahnya tuh dipendam. Jadi udah kamu marah nih, Kayak marah sama orang di kantor, Sama bos lah. Emang kamu bisa marah sama bos kamu? Kan maksudnya kayak, kamu pasti mikir dong, Kayaknya enggak bisa deh nih, gitu kan. Kita marah ke bos kita. Jadi kita penem lah. Nyampe ke rumah, ketemu sama nyokap, ketemu sama adik, Yang mungkin kita ngerasa, nah lebih bisa nih dipindes. Bila ada saat itu, Iya. Pada saat itu, ada kemudian meluapkan lah nih ke orang lain. Nah, pada saat itu lah mungkin orang yang jadinya lagi enggak mengalami apapun, Lagi enggak merasa apapun, jadi ngerasanya kayak, Kok gue tiba-tiba marahin? Nah, pada saat itu lah kemudian marahnya itu jadi menular. Gitu. Karena orangnya jadi mengeluarkan efek marah juga. Karena enggak punya pengalaman serupa nih, Sam. Ih, itu bukan pernah lagi ya. Kalau tadi dibilang sama Angel ya, marah ke Hazel. Iya, gue tuh kalau ada pengalaman yang menumpuk sama marah gue, Sebenarnya gue lebih banyak menumpuk ke Hazel. Karena menurut gue disitu, gue sebenarnya kesel sama tindakan anak ini, Tapi gue enggak bisa marah sama dia. Karena pertama, gue berpikir, gue marah sama anak kecil, Yang ada gue cuma kayak marah sama barang gitu. Bukan berarti gue bilang dia barang ya. Tapi dia tuh masih belum bisa membalas apa yang gue marahkan kan sebenarnya kan. Gitu kan. Nah, itu pertama itu. Jadi menurut gue ngapain gue marah, Tapi sebenarnya disitu gue bukan, Disitu gue gini, belajar sabar sama memenangkan marah beda. Tapi itu agak terdengar, beda tipis banget tuh. Tujuh. Belajar sabar tuh ketika lo memang udah marah, Tapi lo mampu mengontrol emosi lo, Sampai akhirnya lo enggak marah lagi. Misalnya, lebih calm lah kalau istilah kita ya. Kalau misalnya benda marah, lo tuh hanya mendelay marah lo sebenarnya kan. Jadi sebenarnya lo at that time lo marah, Cuman lo memilih untuk tidak menyalurkan. Menyalurkan ke apapun. Bukan berarti menyalurkan langsung ke subjek yang kita marahin, Tapi menyalurkan ke hal apapun. Jadi marah lo tuh masih ada disini. Jadi ketika, Kayak tadi Angel bilang, Ketika ketemu sama orang lain yang sebenarnya bukan sumber kemarahan gue, Which disini tuh sebenarnya yang paling sering kenal adalah papanya Hazel. Soalnya pencinta ya. Kadang gue juga kasihin. Sebenarnya dia habis pulang kantor, Bukannya, Apa, Kita kayak tanya gitu, As his day, As his whole day, Tapi gue malah meluatkan kemarahan gue ke dia. Padahal dia sebenarnya hanya melakukan kesalahan yang, Ya gak di-build sih sebenarnya. Cuman kayak lupa tutup. Itu dudukan WC aja, Udah gitu. Terus gue tuh ngeliatnya tuh kayak kesel banget. Kenapa sih lo lupa tutup gitu. Padahal sebenarnya itu simple kan. Kalau gue lagi ngemarah tuh, Biasa aja pasti gue ngeliatnya yaudah dia lupa. Tapi karena gue lagi ngeran, Menda marah. Bilang gitu. Kan gue udah bilang berkali-kali tutup gitu. Nah itu kayak si Ko Hendrik tuh jadi kayak kaget. Kenapa gue dimarahin lo gitu banget sih. Padahal kayak ya udah gitu doang gitu loh. Lo bisa memilih tindakan lo tutupin. Atau lo bilang baik-baik kan sebenarnya kan. Tapi di situ kondisinya gue lagi marah gitu sebenarnya. Ya itu tuh yang jadi menular ke orang lain. Benda marah. Dan sebenarnya ketika itu jadi, Mau jadi mau kemarin, jadi kemarin, jadi kemarin. Itu yang lebih hal. Itu juga. Iya bener. Bener banget itu pilihan. Di situ tapi gue merasa karena gue gak bisa ngontrol. Jadi gue tuh ya keluarin aja. Padahal sebenarnya lo bisa memilih. Untuk lo gak seperti itu. Walaupun lo lagi mudah emosi gitu misalkan. Karena sebenarnya konflik itu akan selalu ada. Tapi pertengkaran adalah pilihan. Bener banget sih. Jadi kayak kalau kita bahas nih. Misalnya di kehidupan kita sehari-hari. Konflik tuh bakal selalu ada. Kamu gak selalu mengalami perbedaan pendapat dengan pasanganmu. Kamu gak selalu mengalami apa ya. Ada yang kelupaan mungkin sama rekan kerja kamu. Kesalahpahaman sama rekan kerja kamu. Tapi ketika kesalahpahaman ini mau jadi pertengkaran atau enggak itu jadi pilihan kamu sebenarnya gitu. Jadi gimana kamu bisa mengendalikan hal tersebut. Karena sebenarnya nih gak semua konflik itu berujung pada pertengkaran. Jadi konflik ya kayak misalnya tadi perbedaan pendapat antara kamu dengan teman sahabat kamu gitu. Ya perbedaan pendapat kan bisa-bisa aja. Sah-sah aja dia punya pendapat yang berbeda dengan kamu. Nah tapi kadang-kadang kita sendiri yang lagi marah, yang gak bisa mengendalikan emosi kita kan sehingga perbedaan pendapat kita dengan sahabat kita menjadi satu pertengkaran. Kok lo gak pendapat sih sama gue? Kok lo gak dukung gue sih? Kok lo ngangkatin gue banget sih gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sedang berbeda pendapat dengan sahabat kita, kita jadi lebih ngerti mereka. Kita jadi lebih paham sama mereka. Oh dia tuh sukanya itu. Oh dia tuh maunya gitu. Tapi karena lagi dalam kondisi yang sangat emosi, kita jadi gak bisa memberikan respon yang tepat ya Aziza. Iya bener banget. Kadang-kadang gue berpikir ya kalau, kan emosi kan kayak tadi lo bilang, Angelia ada enam ya, kalau gak salah. Kenapa marah tuh selalu menjadi emosi yang besar? Kayaknya tuh kalau lo marah berarti lo, pribadi lo tuh api banget gitu ya, emosi banget gitu. Itu kayaknya karena kebanyakan emosi marah itu lo luap-luapinnya tuh meluap ke orang lain karena lo tidak bisa mengandalkan diri lo. Sebenarnya kan kuncinya pengendalian diri. Dan ketika lo gak bisa mengandalkan diri, ya lo ya marah aja tuh ke hal lain, ke orang lain, ke apapun gitu. Gue setuju banget sih. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, sebenarnya patengkaran sendiri tuh punya dampak apa aja sih, Sa? Wah, pertengkaran punya dampak banyak banget sih ya. Apalagi kalau misalnya ke pasangan gitu ya. Pertengkaran tuh udah kayak, apa ya, bisa dibilang tuh kunci utama untuk retaknya sebuah hubungan gitu kalau menurut gue. Apalagi kalau pertengkarannya tuh gak lo selesain ya, itu sih, itu ngeri sih kalau sampai pertengkarannya tuh bisa sampai ke kayak gitu. Hubungannya bukan cuma ke pasangan juga gitu, bisa jadi hubungan apapun, hubungan keluarga, hubungan temen. Kalau lo bener-bener ya memicu pertengkaran gitu apalagi, itu agak fatal sih kayaknya peteknya. Oke, nah aku pun setuju nih, menurut aku sebenarnya pertengkaran itu tuh bisa berapa ya, memberikan dampak tuh dua, ke internal sama ke eksternal. Jadi kalau misalkan ke eksternal, yang tadi saya sempat sebutin tuh, keretakan dalam hubunganmu dengan orang yang dekat dengan kamu, orang yang kamu, sebenarnya orang yang kamu kasihi juga kan, gitu. Maksudnya ya sahabat kamu, ya pasanganmu, ya mamamu, ya anakmu, ya kayak gitu. Itu secara eksternal gitu, jadi dia mau pengaruhi kualitas mengandangmu. Ya mungkin kan dia dekat, tadinya kamu bisa dengan mudah menceritakan segala sesuatu, jadi dia berjarak. Ya gak sih, sepuluh nasih kayak udah bener sampe kayak, mempengaruhi kualitas banget gitu. Nah secara internal pun menurut aku tuh gak ada dampaknya. Menurut saya, apa aja sih dampak-dampak internal dari pertengkaran. Jadi ke diri sendiri. Dampak internal ya, kalau yang gue rasain sendiri ya, gue tuh jadi gak, jadi tidak merasa, tidak menemukan bahwa diri gue itu adalah diri gue. Paham gak? Jadi maksudnya tuh, ketika lo marah, lo kan diselimuti sama kemarahan lo kan. Kalau lo diselimuti sama kemarahan lo tuh kayak, kayak lo tuh, pikiran lo tuh jadi gak sejernih itu gitu loh. Lo tuh jadi kayak, apa ya, pikirannya tuh jadi penuh. Padahal sebenarnya mungkin lo marah sama satu hal ya. Tapi satu hal itu bisa menyelimuti seluruh pikiran lo, sehingga lo tuh jadi gak produktif menurut gue. Gue pernah waktu itu, pas lagi marah banget, dan gue ada deadline waktu itu kerjaan. Gue bener-bener gak bisa berpikir sama sekali, gue tuh ngerasa mentok, kreativitas gue tuh mentok, ide-ide gue mentok. Jadi gue tuh seharian, gue cuma bisa bikin satu kalimat. Satu kalimat ya, kan gue kan, kerjaan gue tuh freelance content writer kan, gue kan nulis. Kalau misalnya nulis satu artikel aja, itu lo tuh butuh buku, butuh waktu, sebenernya bisa cepat. Kalau lo tuh pikiran lo lancar, dan lo udah bisa menemukan alur yang mau lo tulis dalam satu artikel itu kan. Apalagi kalau misalnya lo lagi ngumpul-ngumpulin sumber, segala macam gitu kan. Itu kan, kalau misalnya pikiran lo lagi jalan, lo tuh pasti dengan sangat mudah bisa menjahit tulisan lo. Dan itu bisa jadi cepat juga, tapi waktu itu pas gue lagi marah banget, gue terlalu fokus sama kemarahan itu. Sampai karena ya itu, seharian cuma bisa ngumpulin satu kalimat. Satu kalimat, loh. Itu sih cara-cara dampaknya, cara-cara juga lebih dampak ya. Dan kita menjelat lebih lanjut lagi, sama-sama, sama-sama, sama-sama yang satu-sama. 96.3 APK FM Senada, sekutaran aku udah bersama Adarkom, sekutaran GKI Gunung Sari. Halo, sekutaran bunda budi, kita sudah kembali, dan kita sudah sampai di kuartar yang ketiga. Berarti bisa dibilang kita udah 30 menit bersama, dan sisa another 13 minutes lagi. Gak berasa banget ya, saya. Buat Sasa yang udah lama banget gak siaran bareng sama kita nih, dia deg-degan sendiri nih. Padahal awalnya dia super lancar, jadi host juga, berada di posisi aku. Udah berapa lama ya, saya? Tapi udah berapa lama ya? Udah lama banget, Jel. Udah 2 tahun apa 3 tahun ya. Sejak belum ada Hazel ya? Iya, bener. Sejak belum ada Hazel. Kayaknya semua bunda budi yang baru saja bergabung, jadi kami sedang membahas mengenai menang jadi arang, kalah jadi abu. Suatu perbiasa yang kami gagal untuk pahami, gitu ya. Tapi kayak kurang lebih tentang kayak mau kamu, ketika kamu marah, mau kamu menang dari perdebatan itu, atau kamu kalah dari perdebatan itu sebenernya sama-sama gak menghasilkan apapun, gitu ya. Karena intinya kamu marah, gitu. Jadi kayak ketika kamu marah, sebenernya baik kamu maupun orang yang lagi berdebat sama kamu sebenernya sama-sama rugi, gitu. Kayaknya itu deh, Sa. Iya, bener. Iya, ketika kamu marah, gitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama bahas nih mengenai marah itu bisa jadi menular. Dan marah yang sudah naik level nih, ke level yang melibatkan orang lain, yaitu menjadi pertengkaran, itu bakalan berdampak besar banget, gak cuma ke eksternal, tapi juga ke internal. Dimana ke eksternal, keretakan hubunganmu dengan orang yang bertengah sama kamu itu bisa terjadi, gak cuma soal pasangan, tapi juga sama anak, sama saudara kamu, atau sama orang tua kamu. Dan juga secara internal, tadi saya sudah sebutkan pertama, kamu menjadi tidak produktif dalam mengerjakan pekerjaan kamu, gitu kan. Karena kamu sangat kalut dan diselimuti oleh kemarahanmu. Ada lagi gak, Sa, menurut kamu dampak dari pertengkaran, tapi secara internal? Oh, satu hal yang gue sering ingat ya, kenapa gue mencoba untuk melatih emosi gue, terutama emosi marah adalah, dampaknya tuh lebih ke kesehatan sih. Kayak, ketika lo marah, pasti ada banyak hal yang memicu lagi untuk lo bisa stress. Ketika lo stress, pasti kan hormon buruk kan yang keluar dari dalam diri lo kan. Kalau misalnya kita lagi berolahraga, kan hormon baik keluar tuh endorfin. Kalau misalnya kita lagi stress atau marah gitu, kondisi yang membuat kita tuh kayak geram, gitu ya, itu kan kayaknya kalau gak salah hormon kortisol yang keluar ya, njel ya. Which tuh sebenarnya, hormon itu tuh... Mohon maaf loh, Pak. Which sebenarnya tuh hormon itu tuh hormon yang akan membuat berbagai sistem dalam diri lo tuh rusak. Sebenarnya. Oke, itu sih. Itu hal yang cukup bisa signifikan. Apalagi, gue pernah baca tuh, kalau misalnya lo marah, dan lo sangat marah, lo pendam, itu ada satu organ yang bisa langsung kena. Nah, gue lupa tapi organ apa? Itu tuh bisa, lo lah bisa langsung sakit di bagian situ. Apalagi kalau lo belum menyelesaikan amarah lo, organ itu gak akan membaik-membaik, gitu. Jadi, itu kayak betapa besarnya dampak dari... Dampak dari kemarahan. Oke, bener banget. Nah, satu hal lagi nih. Jadi, sebenarnya ketika kamu marah itu sebenarnya respon ketika kamu bertengkar dengan orang lain. Itu sebenarnya ada dua, Sa. Mungkin ini adalah istilah yang cukup familiar dengan kamu, yaitu fight or flight. Iya, dimana ketika orang mengajak kamu bertengkar, kayak misalnya nih, ya let's say suami kamu mungkin dia lagi bermasalah banget sama customer, atau udah gak ketemu customer ya, lagi bermasalah banget sama rekan kerja, misalnya. Dan tiba-tiba dia ngajak berantem kamu, gitu, ngajak bertengkar kamu, sebenarnya kamu punya dua pilihan. Either kamu mau ngeberantemin, gue jabanin deh nih, gue ladenin deh nih, emang gue berantemin aja. Atau yang kedua ya, kamu bisa jadi pagi, gitu. Jadi, bisa jadi kamu kayak, kamu tinggal orangnya, atau kayak, ya kalau misalnya kita lagi cacatan, ya gak dibalas lagi, yang kayak gitu. Jadi, responnya tuh ada dua. Menurut kamu nih, dari penjelasan aku tadi tentang fight or flight, menurut kamu ada gak sih opsi pilihan yang lebih baik dari yang satunya? Better fight atau better flight? Iya, karena... Tanyaannya sulit ya? Iya, tapi basically gue sebenarnya gak suka bertengkar sih, jadi kayaknya gue akan lebih memilih mundur teratur. Mundur teratur atau mundur perlahan, gitu ya, daripada ngejabanin, lunya juga sama-sama stress. Yang mendingan, ya, mundur aja pelan-pelan, gitu. Nah, tapi seketika kamu flight, apakah kamu menyelesaikan pertengkaranmu? Ya, sebenarnya sih gak menyelesaikan, itu sama aja dengan memendam. Memendam yang tadi. Iya, bener. Jadi, sebenarnya simply karena gue gak suka aja bertengkar, tapi gue gak mau lama-lama di situ, gitu. Akhirnya yaudah deh, mundur peratur. Karena sebenarnya ketika kamu mau menyelesaikan pertengkaran, itu tuh kamu melakukan usaha yang sangat-sangat keras. Maksudnya karena kamu harus duduk bareng. Kayak, yuk duduk bareng, ayo kita bahas, yang kayak gitu-gitu. Mungkin kamu butuh usaha lebih lah, gitu, intinya, gitu. Jadi, emang kadang orang suka agak males aja buat ngebahas itu, gitu. Karena butuh usaha lebih, mendingan yaudah tidur aja dulu deh. Tidur aja dulu, terus kayak besoknya seolah-olah gak ada apa-apa dan berkomunikasi lagi, gitu. Padahal sebenarnya masalahnya tuh gak diselesaikan dan senang dipendam, gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita mau hindari, gitu. Dan ini mengarahkan kita pada pertanyaan berikutnya. Yaitu, jadi gimana caranya menyelesaikan pertengkaran dengan tepat? Aku mau tanya dulu nih ke Sasa. The big question ya, the big how-nya. Gimana, Sasa, menurut kamu caranya menyelesaikan pertengkaran tuh seperti apa sih? Sebenarnya sih, sebelumnya ya, sebelum lo bisa menyelesaikan pertengkaran tuh lo harus take a look at yourself first gak sih? Misalnya kayak, lo menyadari apakah lo masih benar-benar marah atau tidak, gitu. Ketika lo udah bisa menyadari itu, nah lo either ask yourself atau tell yourself, gitu, untuk bisa mengontrol emosi itu. Maksudnya mengontrol amarah lo, ketika lo udah bisa mengontrol, kan lo pasti bisa mendapatkan, apa ya, sedikit angin segar, gitu kan, ketika lo udah lebih tenang, gitu kan. Ketika lo udah lebih tenang, terus lo mendapatkan pikiran yang lebih jernih, gitu. Setelah itu baru lo, ya, ketika bertengkar kan pasti ada salah satu yang berbuat salah, kan, either lo atau dia, gitu ya. Baru abis itu lo take a first step, gitu. Either lo minta maaf atau lo mencoba untuk membuka pintu maaf gak sih ke orang yang lo tengkarin. Gitu kan, maksudnya, kayak setelah lo melakukan itu, ya, maksudnya, menurut gue sih, yang tadi kayak lo bilang, gitu, bisa dibahas, bisa dibicarakan, gitu, mungkin harus duduk bareng atau bicarakan baik-baik. Emang sih, itu, apa, mengambil effort yang cukup banyak dari dalam diri lo, gitu ya. Tapi kan sebenarnya lo tuh lagi pelan-pelan menyisir ini gak sih, menyisir rambut yang kusut, asik, berbahasnya gue, boleh gak? Nah, itu maksudnya, menyisir rambut yang kusut, tapi ya lo butuh satu-satu, gitu, lo selesain, gitu. Pertama, dari diri lo sendiri, kedua, ketika lo udah merasa diri lo sedikit damai, lo membahas, bisa membahas itu dengan pihak yang membuat lo marah atau yang marah sama lo, gitu. Bener banget sih, sebenarnya aku cukup setuju, karena sebenarnya gak ada orang yang bangun tidur, kayak, haaah, mau bertengkar hari ini, gitu kan, kayak, gak ada, kan, sebenarnya gitu. Tidak ada orang, gak ada orang yang ngeplanning, yang merencanakan, harinya gue mau bertengkar, ah, hari ini gue mau marah, ah, itu tuh pasti gak ada. Tapi tuh, itu tuh seperti apa ya, kayak ada pintu yang kamu biarkan terbuka, gitu, sebenarnya. Karena kayak, gimana ya ngomongnya, maksudnya kayak tadi Sasa bilang gitu, kayak, kamu tuh sebenarnya marah, itu adalah pilihan. Bertengkar itu pun adalah pilihan, gitu. Kayak, kalau kemarahan yang ditekan terus-menerus, bisa jadi ada pertengkaran lain yang keluar, karena kamu kesel, karena kamu emosi, gitu kan. Jadi, kalau dimarahnya dipendam, hati-hati, karena pertengkaran bisa terjadi dari sana. Nah, tapi kalau pertengkaran yang gak mau diselesaikan, hati-hati juga, karena kalau dia berlarut-larut, yang tadi yang rasa biasa aja bisa muncul rasa benci. Kadang-kadang kita manusia, kita bukan robot, gitu, jadi ya, bisa banget kita merasa kesal dengan perlakuan pasangan kita, tetangga kita, nyatai lagu kenceng-kenceng, itu bisa banget, gitu. Tapi, sekali lagi, pertengkaran adalah pilihan. Nah, balik lagi ke kamu, apakah kamu mau memilih respon yang mana? Nah, kamu mau memilih respon yang kamu mau mengampuni dia? Gak tadi, salah satu yang saya sebutin, maksudnya, atau kamu mau memilih memendam? Kamu mau pilih memendam, mau kamu, atau kamu mau pilih gue berantemin, atau kamu mau milih, yaudah deh, gue ampuni dia? Nah, kita akan bahas nih, satu lagi, satu kuartal terakhir nih, Sa. Kita akan bahas tentang, jadi gimana dong caranya supaya kita bisa mengampuni? Jadi, harus punya jalan pikir seperti apa, supaya mengampuni ini bisa menjadi satu jalan yang tepat. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, sumber-muda budi. 96.3 FKFM, senada seputar anak muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sari. Halo, sumber-muda budi. Kembali lagi bersama dengan saya, Angel, dan juga Sasa. Dan juga Sasa, dan kita sudah mencapai di kuartal yang balik terakhir, gak berasa banget. Emang kalau ngomongin suami, ngomongin anak ya, gak Sasa ya. Bisa jadi gak berasa. Oke. Dan di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 ini, kita sedang membahas mengenai menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang akhirnya udah di-googling sama Sasa. Googling-nya bukan dari tadi ya, Googling-nya di kuartal yang keempat coba. Yang udah di-googling artinya, tapi kita udah benar. Berarti kan, bahas Indonesia kita agak benar lah. Yaitu ketika kamu bertengkar, mau kamu memenangkan pertengkaran itu atau kamu kalah dari pertengkaran itu tuh sama aja. Karena kamu sudah kehilangan kontrol, karena kamu sudah kehilangan kendalimu gitu. Nah, karena kalau kita mau membahas nih, sebagai seorang pemuda Kristen, yang tentunya adalah gambaran dan rupa Kristus, justru yang menjadi inti atau poin nomor satunya adalah gimana kita bisa sama seperti Tuhan Yesus yang mau dipancing segimanapun sama orang-orang di sekitarnya gitu ya, sama hal-hal di luar dirinya ya, dia akan selalu bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terlibat dalam pertengkaran. Gitu, karena mungkin kalau misalnya kita ngomong, oh Tuhan kan pernah marah gitu, dibait Allah. Ya, tadi ya guys ya, kita sebut bahas ya, dan emang iya gitu, benar gitu, dan boleh. Karena marah itu adalah sesuatu yang saya hati adalah emosi kok, emosi yang natural yang memang semua manusia bisa alami itu. Masalahnya adalah apakah kamu mau menaikin level dari marah jadi pertengkaran. Nah, kalau misalnya nih emang udah kebablasan gitu loh ya guys ya, maksudnya dari marah akhirnya kita yaudah nih udah kebablasan jadi pertengkaran gitu. Apa sih guys, kira-kira hal yang paling tepat untuk kita lakukan? Supaya pertengkaran ini nggak apa ya, nggak jadi sesuatu yang makin bermasalah gitu. Gimana ya caranya ya guys ya, untuk mengendalikannya? Maksudnya sih kalau kita udah bertengkar gitu ya, kita pasti, pasti ada ladik down dalam diri kita yang berpikir, gue mau menyelesaikan masalah ini, maksudnya gue mau menyelesaikan pertengkaran ini gitu kan. Itu tadi nyambung dari yang sebelumnya gue bahas tadi. Pertama lu, lihat ke dalam diri lu sendiri dulu gitu, apakah lu sudah memiliki kedamaian di dalam diri lu, habis itu baru deh, apa namanya, take a first step untuk mulai mengampuni gitu, atau memaafkan gitu, misalkan kita jadi pihak yang dibuat marah oleh orang lain gitu ya. Kita mau, apa, mau membuka pintu hati kita untuk bisa mengampuni orang itu gitu. Kayak begitu, itu kayaknya first step-nya gitu Angel ya. Ya bener banget, karena sebenarnya ada satu mindset yang harus kita tanamkan sih ke diri kita sendiri. Pertama sebenarnya ketika kita mengampuni, bukan berarti kita menyetujui perbuatan yang salah tersebut. Gitu, nah malah kita tuh sangat-sangat gak setuju loh. Dan ya kalau misalkan emang perbuatan yang buruk, kalau misalkan emang perbuatan salah, ya itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan gitu. Ya salah tetaplah salah. Tapi kita gak, apa ya, kita gak ngajak orang jadi berantem. Kita gak ngajak orang jadi bertengkar gitu. Jadi pada saat kita mau bahas soal mengampuni gitu ya, tadi kan Sasa udah sempet-sempetin nih, ketika kita mau mengampuni, mengampuni itu tuh gak cuma sekedar, yaudah deh, usah dibahas lagi gitu. Itu bukan mengampuni gitu. Yang kedua, mengampuni itu tuh bukan berarti menganggap kesalahan itu gak pernah terjadi. Jadi kayak, nah malah ini balik ke yang tadi kita bahas di pertama, ya itu kayak dipendem lagi kan gitu. Jadi ketika emosi dipendem, ketika marah dipendem, eh lagi bertengkar pun dipendem gitu. Jadi mengampuni bukan berarti asal memaafkan gitu aja. Karena yang ingin Tuhan itu, yang Tuhan ingin kita lakukan itu adalah ketika kita bisa sungguh-sungguh mengampuni. Sungguh-sungguh memaafkan gitu. Soalnya kalau misalkan memaafkan tuh bukan cuma kayak, kalau misalkan kita nih minta maaf ke Tuhan, mungkin kita istilahnya kayak kita bertobat gitu. Tapi kita gak mungkin nuntut orang kayak, oh habis bertengkar sama gue lu, lu kayak mau tobat. Gak mungkin banget kan. Kita kayak gitu ke orang gitu. Ya kita kayak gitu ke pasangan kita. Mungkin pasangannya kayak, eh siapa nih orang gitu kan. Kenapa gue yang masih tobat gitu. Jadi kayak, apa ya, maksudnya, bisa jadi memang yang cara-caranya tuh beda-beda banget. Buat semua orang, cara-caranya mereka untuk mengampuni gitu. Nah, cara paling efektif nih menurut kamu sendiri nih, Sa, apa sih Sa? Gue tuh pernah mencoba untuk memaafkan orang yang udah cukup lama bikin gue sakit hati sebenernya gitu. Tapi salah satunya, yang paling bisa membuat gue mudah untuk memaafkan adalah, apa namanya, gue pernah mencoba untuk memosisikan diri gue ke dia, yang sih berbuat salah sebenernya gitu. Jadi kayak sebelum gue mengampuni orang lain, gue kan sebenernya juga kalau gue berbuat salah, gue pengen dong diampunin sama orang lain, ya gak sih? Gitu kan. Ya, jadi gue tuh lebih ke memilih, apa, memilih untuk bisa mengampuni orang lain, karena sebenernya kan kita juga pengen diampuni. Apalagi ke Tuhan deh, kita pengen kan diampunin sama Tuhan gitu, atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Buat masa iya kita gitu, yang udah sering berbuat salah sama Tuhan, terus kita giliran lagi di orang lagi berbuat salah sama kita, terus kita dengan enak, gak lu udah berbuat salah banyak banget sama gue gitu. Menurut gue tuh kayak salah satu sikap yang sangat tidak mencerminkan pribadi Kristus sih, kalau misalnya kayak gitu. Emang sih gue bisa ngomong gampang gitu, tapi sebenernya ini hal-hal yang butuh latihan gak sih? Kayak lu bisa melatih itu gitu sebenernya. Walaupun itu hal yang sulit, tapi ya lu bisa melatih itu. Bener banget bahwa menjadi pribadi yang bisa mengampuni adalah sesuatu yang sebenernya bisa kamu latih. Itu aku setuju banget, itu tepat banget. Karena sebenernya ketika melatihnya dengan cara bayangin seolah-olah di dalam diri kamu tuh ada satu tombol pause yang bisa kamu tekan sebelum kamu bereaksi, sebelum kamu balik marah, sebelum kamu balik teriak gitu, mungkin sebelum kamu ngejiwit anakmu gitu. Sebenernya tuh selalu ada, kayak bayangin seolah-olah ada satu tombol pause yang bisa kamu tekan. Tapi untuk bisa memencet tombol pause itu, untuk bisa menjadi pribadi yang bisa menahan diri, itu memang perlu banget nih kamu banyak-banyak refleksi sama apa yang udah kamu lakukan. Kayak at the end of the day, di akhir hari yang telah kamu lalui, itu memang penting banget untuk kamu bener-bener merefleksikan kenapa ya tadi tuh aku bisa kelepasan marah. Kayak kenapa ya aku tadi tuh bisa dengan sangat mudahnya ngamuk yang kayak gitu. Karena dengan merefleksikan kayak kenapanya, kadang-kadang tuh kita bisa jadi tereksplorasi juga kayak, oh ternyata aku sangat sulit ya untuk bisa mengendalikan diriku. Oh ternyata memang aku mudah banget ya kena trigger sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak sering-sering ngobrol sama diri sendiri, sering-sering merefleksikan hal yang udah terjadi dalam hari itu tuh memang bisa membantu banget gitu. Nah, tadi juga Sasa sempat bilang, apa ya Sasa tadi ya, yang tadi Sasa saranin ke aku tadi apa ya Sasa? Yang mana nih? Yang barusan banget yang kamu bilang tuh apa ya tadi? Oh, melatih. Iya. Melatih untuk mengampun. Nah, udah gitu juga memposisikan diri kita seperti orang tersebut. Kayak sama seperti kita juga mau bisa diampuni sama Tuhan, kita mau juga kalau orang lain salah sama kita tuh, kita mau orang kalau salah sama kita minta maaf. Iya gak sih? Kita mau, kita pengen banget dia bisa minta maaf sama kita. Ya udah sama. Kalau gitu kamu, apa salahnya kamu minta maaf duluan juga. Iya bener-bener banget. Ketika lo bisa memosisikan diri lo di orang lain yang, apa namanya, ya gitu tadi. Misalnya, kita kan pengen kan kalau kita berbuat salah, kita dimaafkan oleh orang lain. Ya sama dong. Kalau gitu, kalau ada orang lain yang berbuat salah sama lo juga, ya sebaiknya, lo juga bisa membuka pintu maaf lo gitu. Tapi itu tadi seperti yang kita juga bahas gitu ya Anjel, kalau ya memang gak mudah untuk bisa melakukan itu, gak mudah untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang lain tuh gak mudah. Karena sesungguhnya ya, kalau bisa dibilang itu kita manusia gitu ya, terkadang tuh kita merasa bahwa ego kita tuh jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang menjadi yang Tuhan kehendaki terhadap kita gitu sebenarnya. Itu tadi. Makanya Tuhan bilang kan, kalau ketika kita mau menunjukkan kasih Tuhan Yesus, salah satu buah kasih itu kan sebenarnya ada yang namanya pengendalian diri kan. Makanya Tuhan mau supaya kita juga bisa belajar untuk mengendalikan diri kita. Karena ketika kita bisa mengendalikan diri kita, apalagi kalau kita lagi marah atau emosi gitu, kita jadi bisa mengendalikan diri kita untuk bisa ya, tidak terlalu meluap-luap sehingga tidak terpicu pertengkaran. Kalau udah terlanjur bertengkar, kita juga jadi bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita untuk bisa mengampuni gitu. Mengampuni dan bisa segera menyelesaikan pertengkaran yang terjadi gitu. Walaupun yang tadi kayak yang kita bisa bilang juga gitu kalau misalnya kita udah bertengkar, memang sih pasti memaafkan, oh aku pernah dengar, memaafkan memang bukan berarti melupakan. Iya kan? Benar-benar. Nah gitu, emang sih kita nggak lupa sama kejadian itu. Tapi kita tidak lagi merasakan kemarahannya, gitu ya. Tidak lagi merasakan kebenciannya. Oke, berarti sebenarnya cara-cara untuk bisa mengampuni itu salah satunya adalah dengan mengingat bahwa pengendalian diri, kayak istilahnya punya tombol pause yang bisa ditekan di dalam diri kita sendiri, itu adalah bagian dari kamu mempraktekkan Tuhan, kasih Tuhan di dalam diri kamu. Kamu mempraktekkan buah-buah kasih yang, buah-buah roh, buah-buah kasih, buah-buah roh yang di, apa ya, yang udah Tuhan ajarkan ke kita gitu, anak-anaknya yang seperti itu. Nah, jadi, untuk menjadi pribadi yang nggak cepat bertindak, yang nggak reaktif, gitu ya, penting banget kita untuk benar-benar sadar manfaatnya dari kita mengampuni dan memposisikan diri kita seperti orang lain, gitu. Oke, thank you banget, Sasa. Karena udah menemani syarat kita hari ini, mungkin ada satu pesan nih, buat teman-teman yang lain tentang pengampuni dan juga pertengkaran. Boleh bisa, silahkan. Oke, kita sebisa mungkin belajar untuk bisa berpikir positif sebelumnya. Karena ketika kita bisa menjadi orang yang berpikir positif, ketika kita berada di dalam suatu lingkungan atau situasi yang negatif banget, kita tuh jadi bisa lebih mudah, cepat untuk bisa mengambil sisi positifnya dari hal-hal negatif tersebut, gitu. Sehingga, kita, ya itu, ada pilihan untuk tidak reaktif, seperti yang tadi Angel bilang, gitu ya. Jadi, ketika kita udah bisa melihat itu, kita jadi tidak reaktif, kita jadi bisa berpikir lebih jernih. Begitu. Setuju banget bahwa konflik akan selalu terjadi, tapi pertengkaran adalah pilihan. Masalah akan selalu terjadi, tapi pertengkaran akan selalu menjadi pilihan. Jadi, pilihlah tindakan, perilaku, atau sikap yang memang menunjukkan bahwa kamu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Gitu. Thank you banget, Sasa sudah menemani selama satu jam ini. Thank you banget. Mengganggu hari minggu. Karena dilapati hari minggu, gitu ya. Siaran. Iya, benar. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga-semoga pun juga terima kasih banget karena sudah bergabung dengan kita. Dan minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama, hari Sabtu jam 8 malam, kamu akan ditemani lagi dengan hostess lainnya, tentunya dengan topok-topik yang menarik banget. Thank you banget, Sasa. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.